Salam teman-teman Selamat datang Channel saya Denny Sundawi Jangan lupa subscribe Kalau bermanfaat Menurut teman-teman Atau loncengnya Di klik Nanti ada sesuatu yang baru Atau sharingnya baru tentang desain Tentang desain, tentang bisnis Tentang vlog, tentang Sesuatu yang baru Kita bisa sharing disini Disini saya cuman Berbagi, bukan menggurui Apabila Ini berupaat bagi teman-teman Enggak Di Disharing lagi Atau disebarkan lagi Mudah-mudahan menjadi amwajar Channel youtube ini Semoga dengan berbagi Kita menambah teman Menambah Project Menambah kolaborasi Ini adalah Kita akan menggarap Kita akan mendesain Kita akan mendesain Kawas Di Corel Draw Nanti eksekusinya adalah Menggunakan Mockup Mockup adalah Bagaimana Bagaimana Contoh menempatkan desain tersebut Secara realistis Teman-teman bisa mendapatkan Mockup yang gratis Kayak Kaos Kayak t-shirt Ecoster Kayak sweater Kayak modelnya Di Google tuh Di Google tuh banyak Di Google banyak Atau di website Di website tuh banyak Memberikan Mockup 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 yang gratis Kayak Kartu nama Kayak sertifikat Kayak Macem-macem disitu Kayak contoh dari web Graphicburger Graphicgoogle.com Atau Freefic Itu Menjelidikan Mockup Buat Desain Teman-teman bisa Mengexplore Mengexplore Di Google Itu Lumayan Cukup gede-gede sih Bisa pakai Kota malam Untuk mendownloadnya Tapi itu sebagai Investasi Kalau Kita mau Menjual Untuk Menjual Untuk menjual Contohnya Ada pesanan Dari Klien Membuat Kaos Dengan satu warna Saya disini Mendesain Menggunakan Tipografi Tipografi Terus ada sedikit Ilustrasi Satu warna Nah ini Kemarin Hasil desain saya Oh sorry Ini adalah Apa SOP Buat konsumen Karena Suka ribet Si revisionnya Gitu Ini hasil-hasil Hasil Apa Hasil Desainnya Kemarin Tentang Colture Residin Jadi Gunakan Teknik Satu warna Bisa warna Putih Atau Silver Atau Bisa Memper Apa Bisa Memper Meminimaliskan Apa Produksi Gitu kan Menilai produksi Dengan satu warna Kalau kita berupa warna Kita membutuhkan Screen yang Lebih dari Satu Gitu kan Dua warna Gitu kan Masuk ke budget Produksi Nah Dia menggunakan Mockup ini Kita bisa jualan Dengan PO Gitu kan Dengan PO order Di instagram Atau di sosmed Apabila Ada konsumen Yang tertarik Kita tidak perlu Modal dulu Dari modal konsumen Asal Atas kepercayaan Antara Kita Dengan Klien Kedua Sekarang kan Lagi Kalau teman-teman Main ke Channel Rino Itu kan Ada namanya Produksi Kaos Instant Dengan Sehari Jadi Gitu Gunakan Cutting Gitu kan Printer Cutting Atau Atau Apa Printer Printer Yang khusus Kaos Gitu kan Ada Disitu Teman-teman Bisa membuka Distro Gitu kan Distro Untuk Jualan Untuk membuka Unit-unit Bisnis Yang lain Kita bisa Jualan Di Facebook Atau Kita bikin Web Atau Instagram Tapi Lebih Hits Nya Saya Lebih Nyalankan Ke Instagram Asal Tertarget Sasarannya Misalnya Lebih Ke Komunitas Atau Komunitas Bisa Atau Orang Lagi Desain-desain Apa Misalnya Desain Kucing Atau Desain-desain Yang Itu Jadi Itu Membuka Peluang Usaha Membuka Pulang Usaha Distro Gitu Atau Buka Usaha Desain Kaos Atau Usaha Jualan Kaos Tinggal Teman-teman Reset Aja Kira-kira Pasar Ini Bagus Enggak Pasar Ini Bagus Enggak Dengan Budget Produksi Yang Minim Kita Bisa Jualan Dengan Cara Itu Dengan Cara Itu Kita Tidak Berpikir Produksi Jangan Terhamat Produksi Karena Banyak Banyak Persoal Dari Produksi Bagaimana Jahitnya Bagaimana Sablonnya Lihat Desainnya Belum Lakuk Atau Tidak Bum Ukurannya Tapi Dengan Menggunakan Mockup Sebenarnya Kita Tidak Produksi Dulu Tapi Bagaimana Si Produk Ini Lakuk Atau Tidak Di Pasaran Ini Menggunakan Saya Menggunakan Mockup Gratis Banyak Di Web Desain Yang Menyediakan Yang Gratisnya Ada Yang Berbayang Gratisnya Ini Adalah Art Art Desain Yang Diajukan Ke Klien Yang Diajukan Klien Mana Yang Sesuai 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 Dan Tapi Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Tahu Keinginan Si Konsumen Jadi Kita Lihat Briefnya Pengen Apa Segmentnya Apa Kesiapa Anak Kecil Usia Berapa Jadi Kita Tahu Jadi Kita Tidak Mubah Menisik Berapa Kita Tetap Raya Desainya 2 Biji Atau 3 Biji Untuk Konsumen Jadi Kita Bikin SOP Kita Bikin SOP Ini Hasil Transperan Ya Hasil Transperannya Lumayan Lah Inilah Arteran Altery Desain Yang Saya Ajukan Yang Saya Ajukan Ke Klien Terus Kalau Yang Tidak Terpilih Kita Bisa Produksi Sendiri Bisa Produksi Sendiri Kita Coba Lampar Ke Pasar Itu Karena Yang Ini Tidak Terpakai Sayang Kalau Jadi Portofillo Kalau Kita Jadikan Produksi Itu Menghasilkan Teman Teman Bisa Menggunakan Cara Ini Cara Ini Cara Ini Untuk Menjual Kaos Satu Sisi Teman Teman Harga HP Pen Misalnya Satu kilo Kaos Jadinya Berapa Misalnya Terus Harga Jadinya Berapa Atau Teman Teman Beli Di Toko 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 Online Atau Topen Atau Bokalapak Kos Oblong Kos Oblong Harganya Berapa Sih 25.000 Beli Satu Kan Itu Bisa Bili Satu Atau Beli Berapa Biji Kita Coba Print Dan Kita Coba Pasarkan Bisa Kita Tinggal Itu Hitungnya Berapa Misalnya Harga Print Berapa Harga Print Cutting Berapa Atau Harga Sablon Berapa Misalnya Harga Sablon Sekitar Rp6.000 Satu Warna Misalnya Kalau Harga Cutting Pake Harga Cutting Bahkan Bahan Cutting Itu Berapa Tinggal Hitung HP Pnya Atau Pake Print Kaos Itu Berapa Tinggal Hitung HP Berapa Misalnya Jatuhnya Rp50.000 Kita Bisa Menjual Rp100.000 Tinggal Lihat Bahannya Bahannya Pake Apa Comment Atau Cara Ditinggal Bagaimana Kita Belajar Cara Promosinya Dan Menawarkannya Nah Inilah Apa Desain Desain Pesenan Klien Saya Sekarang Next Berikutnya Saya akan Next Video Berikutnya Saya akan Mencoba Mendesain Serial General Muslim Penakluk Sahuddin Ayubi Atau Mohbat Al-Fatih Atau Terbijat Itu Tiga Desain Tiga Desain Bagaimana Cara Mencari Inspirasi Mencari Ide Membuat Desain Mohonnya Oke Teman Teman Segitu Aja Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!